Pendekar-pendekar negeri Thailijili 73 Anggota-anggota Kaipang yang memberi hormat itu sebagian besar adalah murid berkantung 3 dan 4 yang masih muda dan berjiwa lebih dinamis apa yang mereka pikirkan segera dilaksanakan Karena mereka masih sangat menjunjung pribadi Xiaohang yang luar budi dan gagah perwira itu maka begitu bertemu serinta mereka tetap memanggilnya sebagai Kaipang Cu, mereka lupa bahwa Kaipang Cu itu sudah dipecat bahkan adalah bangsa Cidan yang merupakan musuh besar mereka Karena jawaban Xiaohang itu, segera ada sebagian yang menunduk kepala dan mengundurkan diri, tapi masih tetap ada sebagian yang berkata pula Engkau juga baik-baik, Kiao Kiao Selama berpisah ini sungguh kami selalu terkenang padamu kedatangan Xiaohang ke Tionggoan ini memang disengaja, pengiring-pengiringnya itu adalah 18 ksatria penunggang kuda yang merupakan jago pilihan bangsa Cidan Daulu Xiaohang hampir mati dikeroyok orang banyak di Cip Hian Cheng, untung dia ditolong oleh seorang ksatria berbaju hitam Hal ini menandakan bahwa betapapun tinggi ilmu silatnya juga susah melawan orang banyak yang berjumlah ratusan Tapi sekarang ia membawa 18 jago Apalagi kuda tunggangan mereka juga kuda pilihan, bila perlu mereka tidak sulit melarikan diri dengan mencampuk kuda Ketika masih di bawah gunung tadi Xiaohang sudah mendengar teriakan orang Singsuopai yang membual bahwa ilmu sakti Singsuopai jauh lebih hebat daripada Heng Leong Sip Peci yang hal ini membuatnya marah sekali Mesti bukan anggota Kaipang lagi, tapi ia tidak terima kalau Heng Leong Sip Peci yang yang lihai itu dihina orang Bahkan sekilas ia pun melihat Ting Junjil menawan seorang darah cilik berbaju ungu yang segera dikenalnya sebagai Aci Kedatangannya di Tiongokan ini antara lain juga hendak mencari Aci Sekarang melihat anak darah itu ditawan orang, seketika teringat olehnya pesan terakhir Aci yang minta dia menjaga baik-baik adik perempuannya itu Tanpa pikir lagi segera ia mendekati Ting Lokowai sekali tangan kirinya terangkat Kontan dia hantam ke depan dengan gerakan Gang Leong YUHWE, salah satu jurus Heng Leong Sip Peci yang yang ampuh Waktu Siau Hang menyerang, jaraknya dengan Ting Junjil masih belasan meter jauhnya Tapi karena datangnya terlalu cepat sehingga di mana tenaga pukulannya sampai tahu-tahu jarak mereka hanya tinggal beberapa meter saja Ting Lokowai juga sudah kenal nama Lampuyung dan Pak Yau Hang yang tersohor, maka dia pun tidak berani memandang enteng lawan Ketika melihat Siau Hang mulai menyerang dari jauh, sekali-kali tak terduga olehnya bahwa dirinya yang dijadikan sasaran Apalagi menyusul Siau Hang juga melesat maju dan kembali menyerang dengan jurus kedua Gang Leong YUHWE dilancarkan Jadi tenaga pukulan pertama didorong oleh tenaga pukulan kedua, karuan bagaikan gugur gunung dasyatnya Hanya sekejap saja Ting Lokowai merasa, dadanya sesak, napas susah, tenaga pukulan lawan sungguh bagai air bah Yang melanda dan tak terbendungkan seakanya kan dirinya dan Achi akan tendalam di tengah gelombang tenaga itu Dalam kagetnya Ting Lokowai tidak sempat memikirkan care paling sempurna untuk melayani serangan itu Tapi ia tahu kalau menangs dengan sebelah tangan saja tentu bukan mustahil tangan sendiri akan patah Boleh jadi otot tulang seluruh badan akan tergetar remuk Sementara itu pukulan lawan yang dasyat sudah tiba dalam keadaan genting Ia terpaksa ia melemparkan Achi ke atas, berbareng kedua tangannya terus bergerak untuk berjaga di depan dada Sedangkan ujung kakinya menutup pelahan dan melompat mundur T.B.A. tiba Siau Hang menyusul serangan Gang Leong Yuhwe yang ketiga belum lenyap tenaga pukulan yang lebih dahulu Segera tenaga pukulan lain sudah membanjir lagi Lokowai tidak berani menangkisnya dengan keras lawan keras Ia miringkan pukulannya sehingga kedua tenaga pukulan cuma saling senggol saja Namun begitu Lokowai merasa lengannya lindu pegal dan napas sesak Capata melompat mundur 2-3 meter jauhnya sambil mengerahkan hawa berbisa di tangannya untuk berjaga-jaga kalau lawan mendesak maju Namun dengan pelahan Siau Hang tangkap dulu Achi yang sementara itu baru jatuh dari udara sekalian Ia membuka hiatosi nona yang tertutup tadi Sejak Achi ditawanting Junjiu, walaupun matanya tak bisa melihat DN mulut tak dapat bicara Namun segala apa yang terjadi di sekelilingnya dapat didengarnya dengan jelas Maka begitu hiatosi terbuka dengan girang segera ia berseru Cihau yang baik, banyak terima kasih atas pertolonganmu bila teringat anak darah itu mengeluyur pergi tanpa pamit Sehingga dirinya dibikin kebuakan mencarinya Sungguh anak darah yang terlalu nakal Maka Siau Hang menjadi gergatan Plok, ia gaplok sekali pantat anak darah itu sambil mengomel Kenapa kau pergi tanpa bilang-bilang padaku Senggah eh aku bingung mencarimu kemana-mana Keruan Achi kesakitan dan berkeok-keok Aduh Cihau busuk Kenapa engkau memukul orang biar Aku justru ingin menghajarmu budak nakal ini Kata Siau Hang Ketika Achi berpaling dan sekilas dilihatnya Kedua bola mata anak darah itu buram tak bersinar terang Sudah buta, sungguh kaget Siau Hang tak terhingga serunya Hei kau, matamu kenapa tidak apa-apa Biar kenapa kau pusing sahut Achi dengan uring-uringan Dengan munculnya Siau Hang tadi Para ksatria Tionggoan menjadi panik Bila teringat pada kejadian di Cip Hian Cheng Daulu Dimana berpuluh kawan mereka telah dibinasakan Siau Hang Mereka menduga sebentar tentu sukar terhindar pertempuran mati-matian pula Kemudian ketika mereka menyaksikan dengan sekali dua gebrak saja Siau Hang telah mengalahkan Sing Siok Lo Kuai yang malang melintang Tadi seketika mereka saling pandang dengan kagum dan khawatir pula Sebaliknya ada sebagian anggota Sing Siok Pai yang tidak kenal malu Masih berani mencaci mati Siau Hang dan ada yang menyanjung Puji Lo Kuai Di sebelah lain Go Anci merasa jori juga dengan datangnya Siau Hang Ketika dilihatnya Achi digaplok dan dia melisau Hang Ia menjadi tidak tahan dan segera melompat maju Serta berkata, lekas lepas kanona Achi Sapa kau tanya Siau Hang sambil menurunkan Achi ke tanah Dahulu Go Anci sering bertemu dengan Siau Hang ketika berada di negeri liam Tapi sekarang muka Go Anci sudah berubah sama sekali Kedudukannya juga sudah lain Sudah tentu Go Anci tidak perlu takut lagi padanya Namun pembawa Siau Hang sebagai lem ikhtai ong terlalu berakar dalam lubuk hat Go Anci Apalagi Siau Hang telah menyelamatkan Achi dengan gagah perkasa Budi kebaikan ini bagi Go Anci melampaui dendam terbunuhnya orang tua Karena itu Go Anci menjadi kalah pembawa lebih dulu dan menjawab dengan tet gagap Aku adalah, adalah Chiang Bun Kek Lok Pai, Kai Pang Pang Chuong Ong Sing Tehian, tapi di antara anggota Kai Pang Sagera ada orang berteriak Kamu sudah mengangkat guru pada Sing Siok Lok Wai Mana boleh mengaku sebagai Pang Chu lagi Akulah Chiang Bun SLNG Siok Pai yang sesungguhnya, kata Achi Ong Pang Chu tadi cuma menjurah kepada Sing Siok Lok Wai dengan Kap Tan Hoa Hiat Kang Ilmu meluluhkan darah musuh dengan menjurah Apakah kalian sangka dia sungguh-sungguh ingin menjadi murid Lok Wai? Justru Lok Wai yang telah diselamoti Tidak lebih dari tiga hari seluruh badan Ting Lok Ko Al akan hancur luluh menjadi darah Kalau kalian tidak percaya boleh lihat saja nanti dasar memang jebolan murid Sing Siok Pai Kepandaian Achi dalam hal membuat dan membohong dengan sendirinya sangat pintar Maka orang-orang Kai Pang menjadi ragu mereka tahu Sing Siok Pai memang memiliki macam-macam ilmu jahat dan berbisa Apa yang dikatakan Achi memang bukan mustahil Sebaliknya si Yau Hang tahu Achi sengaja ngacobelo lagi Sekilas ya lihat Toan Ching San dan Wai Sing Tiok juga berada di situ Ia menjadi girang dan segera berseru Kiranya Tin Lemong juga berada di es ini Biarlah putrimu ini kuserahkan kepada kalian untuk diberi pendidikan sebaik biaknya Lalu ia gandeng tangan Achi ke arah Toan Ching San Pelaban ia dorong anak darah itu ke depan dan segera dirangkul oleh Wai Sing Tiok dengan air matu berlinang-linang Oh, anakku, Ken, kenapa kedua matamu ini tanya Sing Tiok dengan menangis Sebaliknya Achi tiada mempunyai rasa kasih sayang kepada ayah bundanya Maklum sejak kecil ia tidak pernah merasakan kasih sehing orang tua Dasar wataknya tidak mau kalah Maka ia pun tidak mau mengaku kedua matanya Tehud butakan oleh Ting Jun Jiu Dengan suara keras yang menjawab Aku sendiri sengaja membutakan mataku karena aku sedang melatih semacam ilmu gaib Sing Siok Pai Ting Lokowai sendiri pun tidak mampu melatih ilmu ini Dalam pada Tehud Toan Ki juga sangat girang atas munculnya Sao Hang Cumu dia belum sempat menyapa Seng Toa Ko karena Siao Hang lagi melabrak Ting Jun Jiu Ia heran ketika mengetahui bahwa nona buta itu oleh Siao Hang dikatakan sebagai putri ayahnya Tapi lapun tahu sifat Seng Ayah yang romantis Segera ia dapat menduga hubungan ayahnya dengan Wai Sing Tiok Sesudah Achi diserahkan kepada orang tuanya oleh Siao Hang Segera Toan Ki tampil ke muka dan berseru Toa Ko, Bia Baikah selama berpisah sungguh sangat merindukan adikmu ini Sejak Siao Hang angkat saudara dengan Toan Ki Walaupun singkat sekali waktu berkumpul mereka Tapi Siao Hang tetap sangat simpati dan suka sekali kepada Toan Ki Segera ia pegang kedua tangan adik angkat T.U dan menjawab Banyak sekali kejadian sesudah berpisah dan susah diceritakan dalam sekejap untung kita sama-sama dalam keadaan baik-baik semua Belum lagi mereka sempat berbicara lebah banyak tiba riba terdengar teriakan orang banyak yang mencaci Maki Siao Hang Hai, orang Sikiau, kamu telah membunuh saudaraku Sakit hati itu belum terbalas Biarlah hari ini aku mengadu jiwa denganmu Ya, Siao Hang adalah anjing Cidan yang harus kita bunuh bersama Hari INL tidak boleh lagi dilolos dari Siao Sip Sian ini Menyusul banyak lagi caci Maki yang menuduh Siao Hang membunuh ayah atau putranya Semua ingin memuntut balas atas korban yang dahulu pernah dibunuh oleh Siao Hang di Cip Dian Cheng Makin lama makin banyak yang mendam perat dan memak Bukan mustahil dalam sekejap lagakan terjadi pertempuran ramai pula Sebaliknya rombongan Siao Hang hanya 18 orang saja Ia pun bermusuhan dengan Kaipang, Siao Lin Pai dan Sing Syok Pai Kalau sampai terjadi pertempuran itu berarti Siao Hang berel 8 orang Harus menandingi 1000 orang pasti sukar baginya untuk meloloskan diri Namun Siao Hang tidak gentar Dengan suara lantang ia berseru Kedatangan Siao Hang ini mestinya ada suatu urusan dengan Siao Lin Si jika kalian ingin membunuh orang si Siao ini Apa kalian mampu atau tidak boleh dicoba nanti Tapi saat ini aku belum sempat melayani kalian Dalam keadaan rebut sudah tentu para ksatria Tionggoan itu tidak mau menunggu Iagi Segera ada beberapa orang yang kasar melontarkan caci maki yang kotor dan keji Dan karena hasutan dan bermain-main mereka lantas merubung maju hendak mengerubut Sebelumnya Siao Hang tidak menduga bahwa Siao Sitsan telah berkumpul musuh sebanyak itu Sekarang sudah tentu ia pun pantang mundur Tapi ia lihat para ksatria itu kebanyakan adalah kawan lama Ia kenal mereka sebagai ksatria yang gagah perwira Sebabnya mereka memusuhi dirinya adalah lantaran di adi anggap bangsa cidan Pula ada orang sengaja menghasut dan mengadu domba Sehingga terjadi salah paham pembunuh yang pernah terjadi di Cip Hia Chiang Itu sesungguhnya bukan maksud hatinya Kalau hari ini terjadi pertarungan Semit pula susah memperoleh Kemenangan, andaikan dirinya dapat loloskan diri Tapi ksatria-ksatria yang dia bawa serta itu pasti sulit lolos Sebaliknya kalau para ksatria Tionggoan itu terbunuh lebih banyak Hal ini berarti memperdalam permusuhan dan makin menyakitkan hati Lalu apa gunanya semua ini? Karena pikiran itu, segera Siao Hang mengambil keputusan Di depan orang sebanyak ini terpaksa urusan yang hendak ku tanyakan kepada Siao Lim Si harus ditunda dulu dan sementara ini lebih baik aku menghindarkan diri saja Supaya tidak terjadi banjir darah lagi Bila keadaan di sini sudah tenang kembali Barulah aku akan tetang ke sini pula Sesudah mengambil keputusan itu Segera ia berkata kepada Tuan Ki Adik yang baik Adaan sekarang sangat gawat dan susah bagi kita untuk bicara Sementara ini adik boleh menyingkir dahulu Tempo masih banyak Biarlah kita bertemu lagi lain hari Maksud tujuan Siao Hang adalah minta Tuan Ki menyingkir ke samping agar sebentar Bila Muslim menerjang ke bawah gunung Tuan Ki takkan ikut terbawa-bawa di tengah pertempuran Tapi biarpun Tuan Ki tidak mahir ilmu Namun wataknya sangat gagap berani Ia lihat ksatria yang berjumlah ribuan orang itu hendak membunuh kakak angkatnya Tanpa terasa timbul rasa keadilannya Dengan suara kerasia berteriak Tuan Ki, pada waktu kita mengangkat saudara apa yang telah kita ucapkan Bakankah kita telah bersumpah ada rejeki dibagi bersama Ada kesukaran dipikul berbareng Kita tidak dilahirkan pada hari dan waktu yang sama Tapi rela mati pada hari dan waktu yang sama Hari ini Tuan Ki menghadapi kesukaran manakah adik harus berpeluk tangan dan takut mati dahulu Dalam setiap kali terancam selalu Tuan Ki dapat menyelamatkan diri dengan langkah ajaib lengpo-wipo Tapi sekarang ia sama sekali tidak memikirkan atau menyelamatkan diri Semakin berbahaya keadaannya semakin teguh-tekatnya gugur bersama siau-hau Untuk memenuhi kewajibannya sebagai saudara angkat yang sehidup semati Hampir seluruh ksatria Tionggoan itu tidak kenal macam apakah tokoh Tuan Ki itu Tapi melihat dia mengaku sebagai saudara angkat siau-hang dan bertekad membantunya Sudah tentu tiada seorang pun yang jari pada pemuda yang muda belia dan lemah itu Maka siau-hang berkata pula Adikku yang baik Sungguh aku sangat berterima kasih pada maksudmu yang luhur ini Tapi rasanya tidaklah gampang bila mereka ingin membunuh aku Maka lebih baik lekas engkau menyingkir saja Agar aku nanti tidak menguatirkan keselamatanmu sehingga tidak leluasa melabrak musuh Engkau tidak perlu menguatirkan diriku Suto An Ki Aku toh tiada punya permusuhan apa-apa dengan mereka membunuhku Siau-hang menjadi serba salah menghadapi saudara angkat yang polos itu Pikirnya dengan rasa pilu Jika di dunia ini orang mau bicara tentang permusuhan atau tidak Tentu dunia ini akan aman tentram dan tiada percocokan Dalam pada itu di sebelah sana Maka Toan Ching San juga sedang pesan kepada Hoan Hua dan lain-lain agar sebentar bila siau-hang terancam bahaya Mereka harus menyelamatkan secepat mungkin untuk membalas budi pertolongan siau-hang dahulu Sudah tentu Hoan Hun DM lain-lain mengiakan dan siap-siaga menghadapi segala kemungkinan Di pihak lain Bu Yung Lo juga lagi berunding dengan kawan-kawannya Sebenarnya Kong Ya Kian sangat kagum sekali kepada pribadi siau-hang Sejak perkenalannya waktu berlomba minum arak dahulu Maka ia menganjurkan memberi bantuan kepada siau-hang Begitu pula Pao Po Tong Dan Hang Po Oke juga sangat kagum terhadap siau-hang Maka mereka pun menyetujui usul Kong Ya Kian Sebaliknya Bu Yung Ho sendiri berpendapat lain Katanya, saudara-saudara sekalian Kita harus mengutamakan pembangunan kerajaan yang raya kita sebagai tugas utama Dan jangan tertarik kepada siau-hang seorang dan harus bermusuhan ksatria sejagat Ucapan Kong Chu memang benar, kata Ting Pe Kian Dan Kian bagaimana kita harus bertindak Kita harus menarik simpati orang banyak agar berfaude bagi pergerakan kita Kata Bu Yung Ho, habis itu, mendadak ia bersuit keras dan tampil ke muka Serunya dengan lantang, siau-hang Engkau adalah ksatria Cidan dan terlalu memandang enteng kepada para ksatria Tionggoan kami Maka hari ini biarlah orang si Bu Yung dari Koh Soh belajar kenal dulu dengan kepandayanmu Kalau aku harus mati di bawah tangan siau-hang juga cukup berharga Paling dikit aku telah berjuang bagi sesama kawan ksatria Tionggoan Nah, silakan siau-hang mulai Ucapan Bu Yung Ho ini sesungguhnya segaja diperdengarkan kepada ksatria Tionggoan Sebab dengan demikian biarpun nanti kalah atau menang Tentu para ksatria akan memandang Bu Yung Ho sebagai kawan sehidup semati mereka Benar juga, demi mendengar kata-kata Bu Yung Ho Te U Serem tak bergemuruhlah suara sorai puji orang banyak Maklum, meski mereka ada maksud hendak mengerubut siau-hang Tapi sejak tadi tiada seorang pun berani bertindak lebih dulu Mereka kenal betapa lihainya siau-hang Sekali sudah bergembrak Maka beberapa orang yang maju lebih dulu dapat dipastikan akan binasa oleh pukulan bekas Pang Chu Kai Pang itu Sekarang tiba-tiba Bu Yung Ho tampil ke muka lebih dulu Keruan mereka sangat senang dan bersemangat Nama pak yao-hang dan lem Bu Yung juga sudah lama didengar siau-hang sendiri Ia tahu ilmu esilat keluarga Bu Yung tentu bukan main hebatnya Sekarang keluarga Bu Yung menantangnya Tentu saja siau-hang terperanjat Walaupun tidak gentar Tapi ia menduga pasti akan menjadi pertarungan sengit Segera ia pun memberi salam dan menjawab Sudah lama ku dengar nama Bu Yung Kong Chu yang tersohor Sungguh sangat beruntung hari ini dapat berkenalan di es ini Bu Yung Heng Dalam hal ini terangkaulah yang salah Tiba-tiba Tuan Ki berseru siau-to aku sendiri baru sekarang kenal dirimu Dan selama ini kalian tiada permusuhan apa-apa Mengapa engkau sengaja ikut memusuhi to aku Tak kala ia harus menghadapi musuh sebanyak ini Wah, rupanya Tuan Heng hendak menjadi ksatria pembela keadilan ya Jika perlu, ayo boleh maju sekalian Demikian sahut Bu Yung Ngo degan mengejek Memangnya dia sudah merasa sirik karena Tuan Ki selalu merecoki giyokian Maka sekarang rasa dongkolnya telah dilampiaskan sekalian Tapi Tuan Ki menjawab Kepandayan apa yang dapat menandingimu Ak hanya bicara secara adik saja Dalam pada itu Ting Jun Jiu yang dihantang bundur oleh Siyao Hang Tadi telah maju kembalilah mengakak tawa dan berkata Orang si Siyao ku lihat engkau masih terlalu muda Maka tadi aku mengalah tiga jurus padamu Tapi jurus keempat ini aku tak dapat mengalah lagi Juga Go Anci lantas melangkah maju Katanya kepada Siyao Hang Aku Ong Sing Tian mengucapkan terima kasih padamu Karena engkau telah menyelamatkan Nona Aci Tetapi sakit hati pembunuhan orang tua sedalam lautan Hari ini jangan kau harap dapat lolos dengan hidup dari sini orang Si Siyao Sementara itu Hian Seng Tai Su dari Siyao Lim Pai diam-diam Juga telah memberi perintah agar Lohan Tuit Nes siap siaga Dan menjaga jalan penting dengan kuat agar Siyao Hang tidak dapat lolos Melihat tiga tokoh terkemuka telah mengepung dirinya Begitu pula para padri Siyao Lim Pai tampak berjaga-jaga Dengan rapat keadaan N terang jauh lebih berbahaya Daripada pertempuran di Cap Hian Cheng dahulu Dan sebelum Siyao Hang dapat mengambil tindakan apa-apa Mendadak terdengar suara kuda meringkik ngeri Sembilan belas ekor kuda bagus tunggangan mereka tahu-tahu telah roboh semua dengan mulut berbubih dan binasa Karuan Siyao Hang kaget Sedangkan ke delapan belas ksatriya Cidan tampak membentak-bentak dan lantas menyerang Sehingga dalam sekejap saja belasan orang Seng Siopai telah terbunuh Selebihnya lantas ngacir menggabungkan diri dengan kawan-kawannya Kiranya pada waktu Ting Jun Jiu Maju menantang Siyao Hang lagi Maka anak buahnya juga lantas bertindak dengan membunuh kuda tunggangan Siyao Hang dan kawan-kawannya dengan menggunakan racun Dengan demikian Siyao Hang dipaksa menghadapi jalan buntu karena tak bisa kabur dengan menunggang kuda lagi Melihat kuda kesayangannya mati secara menggenaskan di tangan kawanan pengecut itu Seketika darah panas Siyao Hang bergolak dan timbul seketika jiwak satrianya dengan bersuit panjang Ia berkata, Bu Yung Heng, Ong Pang Chu, Ting Lokowai ayolah kalian maju sekaligus saja Masakah orang si Siyao ini gentar padamu karena dia gemas kepada orang-orang Seng Siopai yang kejitu Kontan pukulan pertama ia keluarkan ke arah Ting Jun Jiu Ting Lokowai sudah kenal betapa lihainya Siyao Hang Cepat ia keluarkan kedua tangannya untuk menangkis dengan sekuatnya Tapi Siyao Hang sekalian menggeser tenaga pukulan kedua orang dan memotong miring ke jurusan Bu Yung Haka Kepandaian Bu Yung Lok yang paling hebat adalah memutar balikan serangan musuh untuk menyerang kembali kepada musuh Tapi sekarang pukulan Siyao Hang membawa tenaga dua orang yang mahadasyat Pula datangnya miring dari samping sehingga entah tempat mana yang diincar Bu Yung Lok menjadi susah untuk menghadapi serangan ini Terpaksa ia kerahkan segenap tenaga Kedua tangan memapak ke depan dan berbareng ia pun melompat mundur 2-3 meter jauhnya Sedikit Siyao Hang mengegos sehingga pukulan Bu Yung Lok terhindar Mendadak ia menggertak dengan suara menggeledek Kepalan menjotos lurus ke depan pada Go Anci Karena perawakan Siyao Hang tinggi besar sehingga hampir lebih tinggi satu kepala daripada Go Anci Maka jotosan itu jadi mengarah muka Go Anci Memangnya Go Anci sudah jari menghadapi Siyao Hang Ia menjadi kaget pula ketika mendengar suara gertakannya Apalagi serangan Siyao Hang itu datangnya mendadak Sebelumnya ia baru menghantam Ting Jun Jiu dan Bu Yung Lok Tau-tau menjotos pula ke arah Go Anci Tiga kali serangan itu boleh dikata suatu rangkaian secepat ilat Dalam gugutnya segera Go Anci hendak menangkis Namun tenaga pukulan lawan terang sudah mendekati mukanya Untung dia telah berlatih ilmu ih kinkeng sehingga iwekangnya juga banyak bertambah Secara otomatis timbul daya tolak dari badannya dan cepat ia mendungakan kepalanya ke belakang Sambil berjumpalitan pula dengan demikian kepalanya nyaris hancur oleh pukulan Siyao Hang yang dahsyat itu Namun begitu lantas terdengar suara seruan heran para penonton Go Anci merasa mukanya silir dingin tau-tau kain kedoknya sudah hancur menjadi kain kecil-kecil dan bertebaran bagai kupu-kupu Ternyata luput mukanya dari serangan itu Tapi tidak luput kain kedoknya yang tergetar hancur oleh tenaga pukulan Siyao Hang Dan ketika melihat muka pemuda yang mengaku sebagai Chiang Bun Jin Kok Lopai dan Pang Cukai Pang Teutak Karuan macamnya Karena bekas luka tampaknya sangat seram dan menakutkan Maka muka mereka sama berseru kaget Dengan sekaligus Siyao Hang mendesak mundur tiga jago kelasat di zaman ini Semangatnya seketika berkobar-kobar lebih hebat Teriaknya, mana arak segera seorang ksatriac dan mengiakkan dan menanggalkan sebuah kantung kulit yang menggablok di atas kuda mati dan berlari-lari mendekati Siyao Hang serta mengaturkan dengan hormat Siyao Hang copot sumbat kantung kulit itu Ia angkat kantung itu tinggi-tinggi ke atas Maka tertuanglah arak putih yang harum Sambil mendongak, Siyao Hang menenggak arak itu Arak yang terisi dalam kantung kulit itu sedikitnya ada 20 kati Tapi Siyao Hang terus menenggak tanpa berhenti sehingga arak seisi kantung terhabis sama sekali Kelihatan perut Siyao Hang sedek kembung Tapi air mukanya tetap biasa saja tanpa mabuk sedikit pun Di tengah kejut para penonton, tiba-tiba Siyao Hang memberi tanda pula dan ke-17 ksatriac dan yang lain masing-masing juga membawakan pula satu kantung arak Saudara-saudara, Tuan Kongcu ini adalah adik angkatku, kata Siyao Hang kepada ksatriak-ksatriac dan itu Hari ini kita telah terkepung di tengah musuh Kita hanya berjumlah belasan orang saja, tentu susah meloloskan diri Sampai di sini segera ia menarik tangan Tuan Ki dan berkata pula Adikku yang baik, kau bersedia sehidup semati Sungguh tidak mengecewakan sebagai saudara angkat Apakah sebentar kita akan mati atau akan hidup? Biarkan saja, sekarang kita harus minum dulu sepuas-puasnya Terdorong oleh semangat jantan kakak angkat itu Tanpa pikir Tuan Ki terus terima juga sekantung arak dan menjawab Benar, kita harus minum dulu dan baru Tuan Ki hendak menenggak araknya Sekonyong-konyong di tengah padri-padri Siyao Lim si telah berlari keluar seorang Sambil berseru, to aku dan samte, kalian hendak minum arak Kenapa tidak panggil juga padaku itulah dia Hai Teok Ia menyaksikan munculnya Siyao Hang yang gagah perwira dan membuat silau para ksatria Maka diam-diam ia pun sangat kagum Kemudian dilihatnya Tuan Ki secara konsekuen bersedia sehidup semati dengan kakak angkat itu Padahal dahulu waktu dia sendiri mengangkat saudara dengan Tuan Ki di Leng Chiu Kiong Di dalam upacara itu telah dimasukkan juga Siyao Hang sebagai to aku mereka Seorang lelak sejati harus bisa pegang Janji dan berani menghadapi segala kemungkinan Apalagi dilihatnya Siyao Hang dan Tuan Ki yang bersikap gagah perkasa di hadapan musuh Banyak itu, seketika timbul juga semangat ksatria Hai Teok Ia tidak pikirkan keselamatan sendiri dan tentang peraturan-peratiran agama apa segala Dan segera tampil ke muka Siyao Hang belum kenal Hai Tok Maka ia menjadi tertegun heran ketika Hai Teok memanggilnya sebagai Teo Aku Sebaliknya Tuan Ki lantas memapak maju dan memegang tangan Hai Teok Lalu bawanya ke hadapan Siyao Hang dan berkata To Aku, dia juga kakak angkatku Waktu menjadi Hwasyo gelarnya adalah Hai Teok dan sekarang telah ganti nama menjadi Hai Teok Chu Di waktu kau mengangkat saudara, maka To Aku juga telah kami Masukkan di dalam hitungan Nah, jika lekas kau memberi hormat kepada To Aku Segera Hai Teok berlutut dan memberi hormat katanya To Aku, terimalah salam hormat Siyao Te Siyao Hang tersenyum Dam diam ia merasa To An Ki benar-benar agak dogol Dia mengangkat saudara dengan orang masa juga mengikut seratakan Seng To Aku Padahal sekarang jiwanya terancam di tengah kepungan musuh Namun orang Hai Teok ternyata tidak gentar dan berani tampil ke muka Hal ini membuktikan dia adalah seorang jantan sejati Seorang lelaki yang setia kawan dan berbudi Kalau bisa bersaudara dengan ksatria demikian juga boleh dikatakan suatu kehormatan besar Karena itu Siyao Hang lantas berlutut juga dan membalas hormat dengan kata-kata ramah tamah Jadi mereka telah mengulangi sumpah setia sebagai saudara angk di depan para ksatria sejagat Siyao Hang tidak tahu Hai Teok memiliki ilmu silat sakti Lah anggap saudara angkat tuh cuma seorang hwasyo rendahan di Siyao Lim Si Tapi berani ikut maju untuk memenuhi panggilan persaudaraan pada saat menghadapi bahaya Kalau dia disuruh menyingkir tentu malah akan menyinggung perasaannya Maka setelah angkat kantung araknya segera Siyao Hang berkata Kedua adik yang baik Kedelapan belas ksatria C dan ini adalah kawanku yang setia Hubungan kami sehari-hari emirip saudara sendiri Maka marilah kita minum bersama Habis itu segera kita melabrak musuh sekuatnya Habis berkata Segera ia membuka sumbat kantung arak dan menenggak seteguk Lalu diangsurkan kepada Hai Teok Dengan semangat berkobar-kobar Hai Teok juga tidak pikirkan larangan minum arak apa segala lagi Segera pun angkat kantung arak dan menenggak Kemudian disodorkan kepada To'an Ki Dan sesudah To'an Ki minum seteguk lalu ia serahkan kepada salah seorang C dan dan begitu seterusnya Kedelapan belas ksatria C dan itu pun sama-sama mengangkat sekantung arak masing-masing dan menenggaknya To'ako, kata Hai Teok kemudian kepada Xiao Hong Sing Siok Lokoai ini telah membinasakan Suhu dan Suhengku Ia telah membunuh pula Hian Lun dan Hian Tong Su Siokco dari Xiao Lim Si Maka sekarang aku hendak menuntut balas padanya Xiao Hong menjadi heran kabar Baru saja dia hendak tanya Tau-tau kedua tangan Hai Teok sudah bergerak dan menghantam ke arah Ting Jun Ji Melihat ilmu pukulannya sangat aneh dan sangat kuat Sian Hong terkejut dan girang pula Katanya di dalam hati Kiranya ilmu silat Jiko sedemikian liai Sungguh aku tidak menduga sama sekali Lihat pukulan mendadak Xiao Hong juga membentak dan berbareng kedua kepalan tangannya ke arah Bu Yungo dan Ngan Go Anci sekaligus Rupanya ke-18 Satriachi dan dapat memahami maksud Cukong, Junjungan Mereka maka tanpa disuruh lagi segera mereka mengelilingi Teo Anci dan melindunginya Dalam pada itu Bu Yungo dan Go Anci juga telah menyambut dan menghindarkan serangan Xiao Hong tadi Sedangkan He Teok juga lagi mencecar Tung Lokoai dengan Tian San Liok Yang Chiang yang hebat Meski Liok Yang Chiang itu adalah Cuktaan Tian San Tong Lo Tapi dasarnya bersumber dari ilmu Xiao Ye Aupai Maka cuma 2-3 gebrak saja diam-diam Ting Jun Jiu terperanjat Ia heran mengapa Hu Siu Cilik ini pun mahir ilmu pukulan Xiao Ye Aupai Karena sudah pernah adu pukulan dan kecundang di tangan Go Anci Sekarang melihat He Teok mengeluarkan ilmu pukulan Xiao Ye Aupai Maka Lokoai tidak berani sembarangan menggunakan pukulan Barbisa lagi Sebab khawatir tak mempantar hadap lawan Sebaliknya dirinya sendiri bisa celaka malah Karena itu ia ambil keputusan akan menjajaki dulu asal lusul si gundul pacul itu Kemudian baru akan menggunakan racun bila perlu Ilmu silat Xiao Ye Aupai itu mengutamakan kegesitan dan keluweson Sedangkan Ting Lokoai dan Hai Teok adalah tokoh-tokoh terkemuka dari golongan mereka Dengan sendirinya gaya mereka menjadi sangat indah dan cepat luar biasa Hampir seluruh ksatria yang hadir itu tidak pernah menyaksikan ilmu silat golongan Xiao Ye Aupai Maka semuanya menjadi sangat tertarik Mereka melihat gaya ilmu silat Xiao Yan Aupai itu sangat indah bagai menari Tapi setiap pukulan selalu mengincar tempat mematikan di tubuh lawan Sungguh mereka belum pernah lihat dan tidak kenal apa namanya ilmu silat semacam ini Di sebelah sana Xiao Hang sendiri lagi nih lawan keroyokan Bu Yungok dan Go Anci Untuk sepuluh jurus pertama ia selalu mencecar lawannya Tapi sesudah belasan jurus ia merasa setiap pukulan Go Anci penuh mengandung hawa maha dingin Pada saat Xiao Hang lagi mengadu tenaga dengan Bu Yungok Go Anci juga menyerangnya Seketika ia merasa diserang hawa dingin yang susah ditahan Seperti diketahui dalam badan Go Anci sudah penuh racun dingin dari ulat sutra es Ditambah lagi mendapat pemupukan iwekang ikin keng Maka sekarang iwekangnya yang maha dingin itu sudah merupakan salah satu iwekang maha lihai di dunia ini Walaupun Xiao Hang sangat gagah perwira Tapi menghadapi ilmu yang aneh dan lihai itu Mau tak mau ia merasa susah juga melayani Apalagi kepandayan Bu Yungok Juga seimbang dengan dia Pada waktu Go Anci terdesak Bu Yungok membantunya pula Dengan demikian Xiao Hang menjadi serba repot Di bawah keroyokan dua jago seperti Bu Yungok Go Anci Keadaan Xiao Hang sekarang boleh dikatakan jauh lebih berbahaya Daripada dahulu ketika dikerubuti orang banyak di Cip Hian Cheng Tapi dasar Xiao Hang memang gagah perkasa Semakin payah keadaannya semakin semangat Daya tempurnya Tenaga sakti dalam tubuhnya bekerja terus Ia mainkan Heng Leong Sip Han Chiang Ilmu pukulan penakluk naga yang maha dasyat Telah dikeluarkan seluruhnya Sehingga Bu Yungok dan Go Anci sukar mendekat Dengan demikian pula racun dingin Pukulan Go Anci menjadi susah mencapai tubuhnya Namun dengan memainkan ilmu pukulan dasyat itu Dengan sendirinya tenaga dalam Xiao Hang banyak terkuras Asal ratusan jurus lagi tentu kekuatannya akan surut dan lemah Go Anci belum berpengalaman dalam pertarungan Ia tidak tahu seluk-beluk kelemahan atau keunggulan pihak sendiri dan pihak lawan Sebaliknya Bu Yungok yang luas pengetahunya telah memperhitungkan Bila pertarungan demikian diteruskan Asal dirinya dan Ong Sing Tian dapat berlahan sampai satu jam Akhirnya pihak sendiri pasti akan menang Biasanya Pak Xiao Hang dan Lem Bu Yung Xiao Hang di utara dan Bu Yung di selatan Mempunyai nama harum yang sederajat di dunia persilatan Hari ini untuk pertama kalinya kedua tokoh ternama itu bertemu dan saling gemrak Tapi Lem Bu Yung memerlukan bantuan Ong Sing Tian dari Kaipang untuk mengarubut lawan itu Andaikan Xiao Hang dapat dibinasakan Toh hal ini sudah membuktikan bahwa Lem Bu Yung sesungguhnya kalah lihai daripada Pak Xiao Hang Begitulah diam-diam Bu Yungok berpikir dan menimbang dalam hati Akhirnya ia berpendapat Usaha membangun Kembali kerajaan yang adalah urusan lebih besar dan nama pribadi adalah soal kecil Jika sekarang aku dapat menumpas Xiao Hang yang dianggap oleh para ksatria T.I. Ong Goan sebagai musuh bersama mereka Tentu mereka akan kagum dan mengindahkan diriku dan dengan sendirinya kedudukan Bu Lim Beng Cu akan ku pegang dan mereka akan berada di bawah perintahku Besar harapan kerajaan yang akan dapat dibangun kembali dengan segera Apalagi kalau Xiao Hang sudah binasa Andaikan orang anggap Lem Bu Yung lebih asor daripada Pak Xiao Hang Toh kejadian ini pun sudah lampau Lalu terpikir pula olehnya, jika Xiao Hang binasa, Ong Sing Tian akan merupakan lawan pula Bila kedudukan Bu Lim Beng Cu ini sampai direbut olehnya, maka aku akan diharuskan tunduk kepada perintahnya Wah, hal ini pun tidak menguntungkan Karena itu, maka pada waktu menyerang lagi diam-diam ia menghemat tenaga kelihatannya Ternaga menyerang sekuatnya, tapi sebenarnya memutpuk tenaga sendiri Dengan demikian daya tekanan Heng Leong Sip Pe Chiang yang dilontarkan Xiao Hang sebagian besar dibebankan kepada Go An Chi Karena kel permainan Bu Yung Ho itu memang cepat dan bagus sehingga kelicikannya sukar diketahui orang lain Begitulah dalam sekejap lagi serang menyerang ketiga orang itu sudah mencapai ratusan jurus Berulang Xiao Hang hendak memancing Go An Chi agar mau masuk perangkapnya Dengan pengalaman Go An Chi yang masih hijau itu memang beberapa kali hampir kejeblos ke dalam perangkap Xiao Hang Untung Bu Yung Ho lantas membantunya dari samping dan dapat mematahkan setiap serangan Xiao Hang Sebaliknya tiap-tiap pukulan Xiao Hang yang mahadasyat selalu disambut mentah-mentah oleh Go An Chi yang memiliki iwekang maha kuat Saat itu To An Chi masih berada di tengah lindungan ke-18 Satria Chi Dan Ia menyaksikan Seng Chiko dapat mendesak ting Lokuai dan sedikit pun tidak kelihatan asor Sebaliknya Seng To Ako yang mesti melawan dua musuh Walaupun kelihatannya gagah perkasa Setiap pukulannya tampak sangat dasyat Tapi mungkin tidak tahan lama Diam-diam To An Chi berpikir Tadi aku berkauk-kauk hendak sehidup semati dengan kedua kakak angkat Tapi sesudah bertempur aku malah sembunyi di bawah lindungan orang Huh, terhitung adik angkat macam apakah aku ini Masakah caraku ini dapat dianggap sehidup semati Huh, benar-benar memalukan Biarpun aku tidak mahir ilmu silat Tapi aku dapat menggoda Bu Yung-ho dengan langkah ajaib Leng-poh-wipoh agar to aku sempat mampuskan dulu si muka buruk yang mengaku sebagai Ong Pang-cu itu Ya, aku harus bertindak demikian Karena pikiran ini Segera ia menyelingap keluar dari lingkungan ke-18 Satria Chi Dan Dan berseru lantang Bu Yung Kong-cu Engkau mengaku sebagai lembu Yung yang sama derajat dengan Pak Yau Hang Seharusnya engkau mesti satu lawan satu dengan to aku kami Mengapa engkau pakai pembantu dan mengeroyok to aku Toh dengan demikian kalian tetap kewalahan Andaikan nanti kalian mampu menandingi to aku Sama kuatnya juga hal ini akan memalukan dan diterwakan sesama orang bulem Nah, marilah lebih baik kita berdua main main sendiri Boleh coba kasrang aku sembari berkata tubuh To'an Ki terus melayang dan menyerobot ke belakang Bu Yung Ho Sekali ulur tangan, segera kuduk Bu Yung Ho hendak di cengkramnya Melihat datangnya To'an Ki sangat cepat dan aneh langkahnya Tanpa pikir Bu Yung Ho putar tangannya dan menampar ke belakang Klok, dengan tepat pipi kanan To'an Ki kena digampar sehingga merah bengap Saking sakitnya sampai air metel, To'an Ki bercucuran Kiranya langkah ajaib Leng Poh Wipoh itu meski sangat hebat Tapi To'an Ki sendiri tidak bercusil musilat Maka langkah ajaib itu hanya berguna untuk berlari saja menghindarkan serangan lawan Sekali To'an Ki menggunakan langkah ajaib itu Biarpun jago kelas satu juga sukar menjamah ujung bajunya Tapi sekarang dia yang hendak menyerang orang Dengan caranya yang germat-geramut sudah tentu tidak dapat melawan kosoh Bu Yung Ho yang berkepandaian lihai Maka ketika ditampar sudah tentu To'an Ki tidak mampu mengelap karuan mukanya lantas merah bengap dan meringis kesakitan Sebaliknya ketika telapak tangan Bu Yung Ho dengan cepat menyentuh pada pipi To'an Ki seketika Ia pun merasa tenaga dalamnya mendadak tertuang keluar dan menghilang tak tertahankan lagi Dan karena-karena kehilangan tenaga itu untuk sejenak lengannya Te'u terasa kaku Sudah tentu Bu Yung Ho terperanjat, pikirnya, ilmu sihir atau ilmu esiluman apakah yang dia gunakan rasanya mirip benar dengan Hoa Kang Tai Hoat milik Te'ing Loko Wai itu Jangan-jangan ilmu jahat Sing Siok Tai itu benar-benar telah dipelajari bocah si To'an ini Terpaksa aku harus lebih hati hati menghadapi dia Karena itu, segera mendamrat, orang si To'an Sejak kapan kau pun masuk siok siok pai apa katamu Baru To'an Ki hendak bertanya sekonyong-konyong kaki Bu Yung Ho melayang tiba sehingga dia didepak terguling Kiranya Bu Yung Ho mengira orang mahir Hoa Kang Tai Hoat maka tidak berani menempurnya dari depan lagi Tapi pada saat tak terduga terus menendangnya sehingga To'an Ki roboh terjungkal Sama sekali Bu Yung Ho juga tidak menduja bahwa dengan mudah lawannya dapat ditendang terjungkal Segera ia memburu maju dan dengan kaki kanan ia injak dada To'an Ki yang belum lagi sempat bangun Kau minta mampus atau ingin hidup bentak Bu Yung Ho Sekilas To'an Ki melihat Siow Hang masih melabrak Ong Sing Tan dengan sengit Lah pikir kalau menjawab dengan kata-kata kasar tentu akan segera dibunuh oleh Bu Yung Ho Dan hal ini akan berarti Bu Yung Ho dapat membantu Ong Sing Tian untuk mengeroyok seng to aku lagi Akan lebih baik aku menulur waktu saja dengan dia Maka To'an Ki lantas menjawab, apa gunanya mati? Sudah tentu lebih bak hidup di dunia ramai ini Sama sekali Bu Yung Ho tidak menduga bahwa dalam keadaan terancam jiwanya pelajar To'an Ki Ini masih berani bicara secara jahil dan acuh tak acuh Dengan mendongkol ia membentak pula Jika ingin hidup, kamu harus Mestinya ia hendak menyuruh To'an Ki menjura seratus kali padanya untuk menghinanya di depan orang banyak Tapi lantas terpikir olehnya bila To'an Ki dilepaskan Untuk membekutnya lagi, mungkin akan susah Maka ucapannya lantas berganti menjadi Harus memanggil seratus kali kakek padaku Usiamu cuma beberapa tahun lebih tua daripadaku Masakah cocok untuk menjadi kakekku sahut To'an dengan tertawa Belang, mendadak Bu Yung Ho menghantam sehingga mengenai tanah di samping kanan kepala To'an Ki Seketika di bu pasir berhamburan dan berwujud sebuah lubang Coba kalau pukulan itu sedikit menceng saja Bukan mustahil kepala To'an Ki sudah hancur luluh Nah, kau mau memanggil atau tidak bentak Bu Yung Pula To'an Ki miringkan kepalanya agar matanya tidak kelilipan oleh di bu pasir Dan sekilas dilihatnya Ong Jiok yang berdiri di antara Pau Putong dan Hang Po Oke Dengan jelas To'an Ki melihat Nona itu sedang memperhatikan dirinya Yang bertempur dengan Bu Yung Ho tapi biarpun dirinya sekarang Sudah kalah dan diancam oleh Bu Yung Ho Sedikitpun Nona itu ternyata tidak memperlihatkan rasa khawatir Nyata apa yang dipikirkan oleh Nona itu mungkin hanya satu saja Yaitu Seng Piau Ko akan membunuh To'an Kong Chu dan kalau dirinya dibunuh Bu Yung Ho Boleh jadi Nona itu juga takkan sedih Hancur luluh hati To'an Ki demi melihat sikap Giyokian itu Seketika ia merasa lebih baik mati di bawah pukulan Bu Yung Ho saja Daripada kelak akan menderita siksaan batin yang rindu dendam karena kasih tak sampai Maka tanpa pikir ia terus menjawab pertanyaan Bu Yung Ho tadi Kenapa bukan dirimu saja yang memanggil seratus kali kakek pada kukaruan Bu Yung Ho Man jadi gulsar, sebelah tangannya terangkat dan segera menghantam ke muka To'an Ki Pada saat yang sama, sekoyong-konyong dua sosok bayangan orang menerjang tiba secepat kilat yang seorang berteriak Jangan melukai puteraku dan yang lain berseru, jangan mencelakai suhuku mereka adalah To'an Ching San dan Leng Ai Gao Siu Walaupun kedatangan mereka sangat cepat, tapi Toh sudah terlambat untuk mencegah pukulan Bu Yung Ho itu Sebagai tokoh persilatan terkemuka, berbareng dua rangkuman tenaga pukulan mereka susul-menyusul menyerang kebagian mematikan di tubuh Bu Yung Ho Dalam keadaan menyerang dan diserang, walau Bu Yung Ho dapat membunuh To'an Ki, ia sendiri pasti juga akan celaka Sudah tentu ia tidak ingin dirinya celaka maka segera ia menarik kembali pukulannya tadi dan digunakan untuk menangkis puluhan To'an Ching San Sedangkan tangan lain juga berputar ke belakang untuk mematahkan serangan Lam Hei Gok Sin Karena benturan tenaga itu, ketiga orang sama-sama kesiap, ketiganya merasa kepandayan lawan memang sangat hebat Karena terburu-buru ingin menyelamatkan putranya, segera jari telunjuk To'an Ching San bergerak dan menutup lagi dengan ilmu jari Yung Chi Awas, Pi Uko, ini ku Fuyet Yang Chi keluarga To'an Dite Aili, tidak boleh kau anggap enteng, seru Giyok Yan Dalam pada itu Lam Hei Gok Sin juga berteriak-teriak, berdebah keparat, meski suhuku tidak genah, setidak-tidaknya dia adalah guruku dan kalau kau pukul suhuku, itu berarti memukul aku si Gak Luji ini Bila suhuku ini mendadak takut mati terus memanggil kakek padamu, wah, tentu aku Gak Luji juga akan sial dan care bagaimana aku harus memanggil padamu Bukankah tingkatanku akan merosot tiga angkatan dan bukankah aku akan menjadi cucumu yang celaka? Kurang ajar Kamu benar-benar terlalu kurang ajar, hari ini biarlah aku mengadu jiwa dengamu begitulah, sembari memaki segera ia mengeluarkan senjatanya yang istimewa, yaitu Gok Hai Cian, gunting congor buaya, dan segera menggunting ke kanan dan ke kiri ke arah Bu Yung Hok Selama hidup Lem Hai Gok Sin paling takut kalau tingkatannya berada di bawah orang lain sampai-sampai urusan nomor dua dan tiga dalam suhoke juga diperebutkan dengan Yap Jinio Sekarang jika Ato'an Ki benar-benar memanggil kakek pada Bu Yung Hok, maka tanpa bisa ditawar lagi Lem Hai Gok Sin juga akan ikut menjadi cucu orang, hal ini baginya benar-benar suatu kejadian yang sial Sebab itulah ia mati daripada hdup dihina Bu Yung Hok Si sendiri tidak paham mengapa Lem Hai Gok Sin marah-marah dan mencacimaki padanya, namun sebelah kakinya masih tetap Menginjak di atas dada To'an Ki dan kedua tangannya dipakai untuk mi lawan To'an Cingsan dan Lem Hai Gok Sin sesudah belasan jurus lambat lawan ia merasa Lem Hai Gok Sin lebih mudah dilawan biarpun orang bersenjata gunting yang aneh Sebaliknya Wip Yang Chi yang dilontarkan To'an Cingsan benar-benar tidak boleh dipandang enteng Sebab itulah ia mencurahkan perhatiannya untuk melayani To'an Cingsan dan cuma menggunakan sisa tenaga lain untuk melawan Lem Hai Gok Sin Bahkan terkadang dengan pukulannya yang hebat ia desak Gok Sin hingga terpaksa meloncat mundur To'an Ki yang dadanya terinjak, meski sudah meronta-ronta hendak bangun, tetap gagal dan tidak kuat Sudah tentu yang paling khawatir adalah To'an Cingsan Ia tahu bila kaki Bu Yung Lo menginjak lebih keras pasti Seng Putra akan muntah darah dan mungkin binasa Dalam keadaan demikian terpaksa ia harus menggunakan serangan kilat untuk menyelamatkan dulu putranya itu Segera ia mainkan It Yang Chi dengan cepat, ia mencecar dengan serangan dasyat Tiba-tiba suara seorang berseru mengejek, huh, It Yang Chi dari Tai Li mengutamakan sikap agung berwibawa tutukan yang dasyat harus tidak harus mengurangi perbawa seorang raja Kalau bermain kerhantam kromo demikian masakah dapat disebut sebagai It Yang Chi? He he, benar-benar memikin malu keluarga To'an dari Tai Li Cingsan kenal pembicara itu adalah musuh besarnya Yan Hing Te Haisu alias To Aoki Apalah yang dikatakannya itu memang benar, tapi Cingsan sendiri terlalu menguapirkan keselamatan Seng Putra Maka pikirannya menjadi kacau dan tidak sempat memikirkan gaya dan sikap agung lagi Dan karena permainan Cingsan agak kasar, ketika ia menutup pula dan tenaga tutukan itu kena ditarak sekekalian Bu Yung Ho, Krip, tahu-tahu ketika Lam Hai Gok Sin kena tertutup Karuan Lam Hai Gok Sin berkeok-keok kesakitan dan gel Maknya, baru saja ia hendak memaki, mendadak senjata guntingnya jatuh ke bawah dan mengetuk telapak kaki sendiri Ia berjinkrak kesakitan dan mestinya hendak mencaci maki lagi, tapi lantas terpikir olehnya yang menggunakan It Yang Chi dan salah menyerangnya itu adalah Ayah Seng Suhau Kalau memakinya berarti memaki kakeknya sendiri Ia pikir orang ini hanya boleh dibunuh dan tidak boleh dimaki, kalau ada kesempatan biar menggunting saja kepalanya Sebab itulah makinya tadi menjadi urung diteruskan Pada waktu Cingsan salah menyerang teman sendiri, sedikit terpencar perhatiannya itu telah digunakan dengan baik oleh Bu Yung Ho Secepat kilat ia pun menutup dada lawan dan dengan tepat mengenai Tiong Tan Hiat Seketika Cingsan mersanapasnya sesak daendada kesakitan Bagus, Piao Ko Jurus Yajat M.H. yang hebat seru Giyok Yan memuji Padahal serangan Bu Yung Ho itu dilakukan dengan terburu-buru dan tidak mengenai tempat yang mematikan Tapi Giyok Yan sengaja memujinya Dalam pada itu serangan Bu Yung Ho sudah menyusul pula Segera tangan kanan menyodok ke depan untuk menghantam dada lawan Karena napas Cingsan belum lagi lancar, terpaksa ia tak dapat menangkis Kontan ia menyemburkan darah karena hantaman Bu Yung Ho itu Namun begitu demi menyelamatkan Seng Putra, tetap ia tidak mau mengundurkan diri Cepat ia mengerahkan tenaga Sementara itu serangan Bu Yung Ho yang lain sudah tiba pula Toan Kiyang masih terinjak di bawah kaki Bu Yung Ho menjadi kaget ketika melihat Seng Ayah tumpah darah Sedang serangan Bu Yung Ho dilontarkan pula Dengan khawatir segera ia membentak Ho, kau berani melukai Ayahku dalam gugupnya Dengan sendirinya tenaga andalannya bergolak dan meluncur keluar melalui jarnya Dan itulah siang yang Kiyang yang keluar dari lakmasin Kiyang yang tak berujud itu Kret, tau-tau lengan baju Bu Yung Ho terkupas terpotong oleh Kiyang Gi, hawa pedang, yang tak kelihatan itu Menyusul hawa pedang terus membentur pukulan Bu Yung Ho tadi Kontan Bu Yung Ho merasa tangan sakit pegal Ia terkejut dan cepat melompat mundur Bebas dari injakan kaki orang, cepat To An Ki merangkak bangun dan kembali jari kecil kiri menuding pula Dengan jurus Yau Ti Kiyang ia menusuk ke arah musuh Bu Yung Ho tidak berani ayal, ia kebaskan lengan baju untuk menangkis Terdengar lagi suara berat-berat dua kali, lengan bajunya terkupas potong oleh hawa pedang Awas kongcu seruting pek juan Itu Bu Heng Kiyang Gi, hawa pedang tak berwujud, pakailah senjata ini Berbareng ia lolos pedang sendiri dan dilemparkan kepada Bu Yung Ho To An Ki merasa sangat sedih dan dongkol panas tadi mendengar Gokian bersorak memuji serangan Bu Yung Ho Dan yang diserang justru dada ayahnya Dengan perasaan yang bergejolak itu, maka tenaga dalamnya juga ikut bekerja serentak Sekaligus menyerang dengan Siaw Siang, Siang Heng, Tiong Heng, Kuan Heng, Siaw Hang dan Miao Heng Lakmi Htiam Hoat dikeluarkan seluruhnya dengan lancar seakan-akan dibantu oleh suatu kekuatan Gep Bu Yung Ho sendiri juga tambah semangat barusan mendapat lemparan senjata dari Ting Pe Kuan Ia putar pedang dengan kencang hingga seluruh tubuh seperti terbungkus dalam lapisan sinar pedang Orang-orang bulim biasanya cuma mendengar kepandayan keluarga Bu Yung itu sangat tinggi dan luas Boleh dikatakan serba bisa, tapi tidak menduga bahwa ilmu pedangnya ternyata sedemikian bagusnya Namun begitu, betapa hebat ilmu pedang Bu Yung Ho itu tetap dia tidak dapat mendekati To An Ki dalam jarak 2-3 meter Kedua tangan To An Ki kelihatan menutup ke sana dan ke sini dan Bu Yung Ho terpaksa harus berkelit Kedua tangan senjata rahasia dan menyerang ke arah To An Ki Haiya, celaka teriak To An Ki dengan kebuakan dan cepat-cepat ia menjatuhkan diri dan bertiarap di atas tanah Maklum dia tidak mahir ilmu silat, jangan akan dihujani senjata rahasia sebanyak itu, biarpun si batang saja dia sudah kerepotan Untung juga dia bertiarap hingga belasan pedang patah itu menyambar lewat di atas kepalanya Tapi Kedua berkelit dengan bertiarap hingga emirip anjing menubruk tahi itu sudah tentu tidak pantas dipandang orang Sebaliknya meski pedangnya diputuskan tapi Bu Yung Ho bisa merubah menjadi pihak yang menang Tentu saja ia lebih gemilang daripada lawannya Terimalah senjata ini kongcu seru hangpo oke sambil melemparkan goloknya Cepat Bu Yung Ho sambar senjata itu Ia lihat To An Ki sudah merangkak bangun, segera ia mengejeknya dengan tertawa Jurus To An Heng barusan mungkin bernama anjing menubruk tahi Apakah itu termasuk guful lihai dari keluarga To An Di Tai Li To An Ki melengak tapi lantas menjawab Bukan menyusul jarinya bergerak, segera ia menusuk pula dengan si Yau Chi yang kiam Kembali Bu Yung Ho putar goloknya dengan segera ia mengeluarkan bermacam-macam ilmu golok dari berbagai golongan Seperti tidak habis-habis kepandainya tak terhingga Cuma meski ilmu golok Bu Yung Ho sangat hebat tetap susah mendekati To An Ki Sebaliknya ketika To An Ki menusuk lagi dengan jarinya dan terpaksa Bu Yung Ho menangkis dengan goloknya Tau-tau terdengar terang sekali, kembali golok itu tergetar patah Cepat Kong Yatian melemparkan senjatanya sendiri, yaitu dua batang buan koan pit dari baja Bu Yung Ho membuang golok patah dan sambut buan koan pit yang dilemparkan anak buahnya itu Menyusul ia gunakan untuk menyerang dengan cepat Dalam pada itu semangat pertempuran To An Ki sudah tambah kuat Sesudah berpuluh jurus sekarang rasa jerinya sudah lenyap Teringat pula ajaran-ajaran iwekang dari paman bagindanya Koh Eng Taisu Segera ia dapat memainkan lakmah sin kiam dengan lebih lancar Tiba-tiba terdengar si Yau Hang berkata padanya Sampai permainan lakmah sin kiam sekaligus ini tampaknya engkau belum apal betul Sehingga banyak lubang yang dapat digunakan musuh untuk balas menyerang Lebih baik kamu menggunakan salah satu macam di antaranya saja Baik banyak terima kasih atas petunjuk to aku, jawab Tok An Ki Waktu ia milirik, ia lihat si Yau Hang sudah berdiri di samping dengan berpeluk tangan Sebaliknya Ong Sing Tian tampak menggeletak di alas tanah dan sedang merintih-rintih kesakitan Ternyata kedua kakinya telah patah Kiranya sesudah Teo An Ki ikut maju menempur buyung hok sehingga si Yau Hang hanya melawan Go An Chi sendirian Seketika si Yau Hang berada di atas angin Walaupun beberapa kali mengadu tangan dan merasa hawa dingin pukulan Go An Chi itu susah ditahan Untung tenaga dalam saw hang teramat kuat dan tidak sampai keracunan Segera si Yau Hang berganti siasat sedapat mungkin ia menghindari aduk pukulan Sebaliknya ia menggunakan tipu serangan lain Mendadak ia memukul susul menyusul dua kali sehingga terpaksa Go An Chi mesti menangkis sekuatnya Kesempatan Teo segera digunakan si Yau Hang untuk menyapak dengan kakinya Kemahiran Go An Chi hanya racun dingin yang diperolehnya dari iulat es dan iwekang dari ikhtin kang Dalam hal ilmu silat hanya dipelajarinya sedikit-sedikit dari aci Sudah tentu ia tidak mampu menghindarkan serampangan kaki saw hang Maka tanpa ampun lagi, krek-krek, kedua tulang kakinya disapu patah oleh si Yau Hang sehingga roboh terjungkal Hektometer, selamanya Kai Pang tamakan kejujuran dan berdiri di pihak yang baik Sebagai Pang Cu masakah kamu malah berkomplotan dengan kawanan si Luman Sing Suok Pai? Benar-benar memikin malu nama baik Kai Pang selama beratus tahun ini damperat si Yau Hang Sebabnya Go An Chi dapat menjabat Pang Cu adalah karena orang lain tidak mampu melawan ilmu silatnya yang berbisa Bicara tentang pengalaman dan pengetahuan dia boleh dikatakan sangat hijau Apalagi dia memakai kedok, kelakuannya serba sembunyi-sembunyi, segala urusan selalu Bergantung kepada A Chi dan Co An Ko An Jing, dengan sendirinya para Tiong Lo Ka Apang merasa tidak suka padanya Apalagi tadi Go An Chi telah menyembah kepada Ting Jun Jiu dan masuk menjadi anggota Sing Suok Pai Tentu saja para Tiong Lo semakin memandang hina padanya Maka sekarang tiada seorang pun yang mau menolongnya biarpun kedua kakinya disarampang patah olah si Yau Hang Sebaliknya diam-diam para Tiong Lo merasa bersyukur dan senang malah Ada juga beberapa orang seperti Co An Ko An Jun dan begundalnya ingin maju menolong Seng Pang Cu yang menggeletak di tanah itu Tapi demi nampak sikap Siaw Hang yang gagah perkasa dan angker itu, mereka menjadi juri pula Sesudah merobohkan Go An Chi, Siaw Hang melihat pertarungan Hai Tiohmi lawan Ting Jun Jiu pun sudah menduduki tempat yang unggul Sebaliknya Tuan Ki yang melawan Bu Yung Ho dengan Lekmeh Sien Ki yang terkadang bagus dan sekali tempo sangat lambat Sehingga banyak kesempatan baik untuk mengalahkan lawan tersiasiakan Bahkan kalau kena pukul bukan mustahil Tuan Ki sendiri yang akan celaka di tangan Bu Yung Lo Sebab itulah ia lantas bersuara memberi petunjuk kepada Tuan Ki Dan karena Tuan Ka melirik sekejap keadaan Siaw Hang yang telah mengalahkan Go An Chi itu sedik lengah saja telah digunakan oleh Bu Yung Lo dengan baik Sebelah Bu An Ku Ampit secepat kilat disambitkan ke dadah Tuan Ki Melihat sambaran Bu An Ku Ampit itu sedemikian hebatnya, tampaknya akan segera menembus dadanya Tuan Ki menjadi kebuakan dan berteriak-teriak Tioh aku tolong, Tioh aku cepat saw hang bertindak Dengan jurus Tian Leong Cai Tian, melihat naga di sawah Salah satu jurus Hang Leong Si P.T.C yang keras dihantamkan ke depan sehingga Bu An Ku Ampit itu tersampuk dan melengkung bagian tengahnya Karena itu arahnya lantas berkisar dan memblok ke belakang kepala Tuan Ki bahkan terus berputar balik dan menyambar ke arah Bu Yung Lo malah Kejadian ini pun diluar dugaan Siaw Hang sendiri Ia tidak menduga bahwa selama ini tenaga dalamnya telah maju sedemikian pesatnya Sehingga tanpa terasa tenaga pukulannya dapat membuat batang potlot baja itu melengkung Bahkan terus mengitar balik ke arah penyambitnya Sebenarnya tindakan Siaw Hang ini hanya secara kebetulan saja Namun demikian sudah membuat para ksataya melongo kesima Semuanya terkejut dan merasa kepandayan Siaw Hang benar-benar sudah mencapai tarap yang sukar diukur Nah, itu namanya ih di situ Hoan Sipat Sin, teriak Hoan Hua Tapi Bu Yung Huk sempat mengangkat Bu An Ku Ampit yang lain untuk menangkis Terang, kedua batang Bu An Ku Ampete kebentur Lengan tergetar sampai kesemutan Diam-diam ia mengakui betapa kuatnya tenaga Siaw Hang Namun sebelum Bu An Ku Ampit yang melengkung tadi terpental jatuh Sekali tangannya merauk dengan tepat Bu An Ku Ampit Bengko itu kena ditangkapnya dan dapat digunakan sebagai senjata pula dalam bentuk gaotan Melihat macam-macam kepandayan Bu Yung Huk yang serba bagus itu Ditambah lagi tenaga pukulan Siaw Hang yang hebat tadi Seketika bersoraklah para ksataya memberi pujian Mereka merasa tontonan hari ini benar-benar berharga untuk dilihat Dan perjalanan mereka ke Siaw Lim Pai ini tidak percuma juga Dalam pada itu sesudah terhindar dari serangan Bu An Ku Ampit Hanya tertegun sejenak saja segera To An Ki menutup ke depan pula Dengan jari jempol dalam jurus Siaw Siang Kiam yang dasyat Walaupun Bu Yung Huk masih dapat menangkis dengan Bu An Ku Ampit yang sekarang berbentuk lain itu Namun Lam Klaunia merasa penuh juga Sebaliknya karena mendapat petunjuk dari Siaw Hong Maka sekarang To An Ki melulu memainkan Siaw Siang Kiam saja Sehingga daya tekannya benar-benar bertambah hebat dan tidak memberi lobang kelemahan bagi Bu Yung Huk Sebenarnya Lakmeh Kiam Hoat itu meliputi enam jurus yang satu lebih hebat daripada yang lain kalau dimainkan secara berantai Tapi To An Ki tidak paham letak kelihayan ilmu pedang tak berwujud itu Ia cuma memainkan Siaw Siang Kiam secara berulang-ulang Namun begitu sesudah belasan kali berulang Bu Yung Huk terdesak hingga mandi keringat Ia mengundur terus dan akhirnya kepet sampai di samping sebatang pohon besar Disitulah ia coba bertahan pula dengan membelakangi pohon Setelah memainkan Siaw Siang Kiam Segera To An Ki menekuk jempolnya dan berganti dengan jari telunjuk Sekarang yang dimainkan adalah Siaw Yang Kiam Siaw Yang Kiam memang kurang dasyat dibandingkan Siaw Siang Kiam Tapi lebih cepat dan lebih ganas Maka ketika jarinya menusuk Seketika Bu Yung Huk tambah kerepotan menghindarkan diri Melihat keadaan Seng Piau Kho terancam bahaya Giyok yang menjadi kuatir Meski ia tahu segala macam ilmu silat dari berbagai golongan persilatan Tapi terhadap lakmeh Sin Kiam sama sekali tidak paham Sehingga tidak dapat memberi petunjuk apa-apa kepat Seng Piau Kho Maka dia hanya kuatir saja dan tak berdaya Melihat ilmu pedang To An Ki yang tak berwujud itu makin dimainkan makin hebat Diam-diam Siaw Yang sangat senang dan kagum Tiba-tiba hatinya menjadi pedih pula demi teringat kepada Acu Sebabnya Acu Ramati mewakilkan ayahnya adalah lantara kuatir Kalau aku tidak dapat melawan lakmeh Sin Kiam keluarga To An mereka Sedangkan kalau melihat ilmu pedang yang dimainkan sampai ini memang sedemikian saktinya Andaikan aku yang diserang seperti Bu Yung Hok sekarang terang aku pun tidak sanggup melawannya Jadi Acu telah mengorbankan jiwanya untuk keselamatan diriku Padahal aku adalah, adalah bangsa Cidan yang kasar Masakah aku ada harganya untuk mendapatkan cinta si Nona yang suci murni itu? Demikian pikir Siaw Hong Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara orang banyak dari arah barat laut sana sedang berteriak Sing Sok Loh Kauai, kau berani bergebrak dengan kacu kami dari Leng Chil Kiong? Sekarang kamu berlutut dan menyembah untuk minta ampun jika tidak ingin mampus waktu Siaw Hong berpaling Laliat di lambung gunung sana berdiri delapan baris kaum wanita Ada yang tua dan ada yang muda Setiap barisan itu memakai pakaian seragam berbeda warna Di samping kedelapan barisan wanita itu ada pula ratusan orang Kang Ou dengan dandanan berbeda daripada orang biasa Orang-orang Kang Ou yang tampaknya gagah dan tangkas itu juga sedang berteriak-teriak Kau cu, lekas tanamkan Sing Si Hu padanya, biar dia tahu rasaya Terhadap Sing Sok Loh Kauai, tiada obat yang lebih mujarab daripada diberi persen dengan Sing Si Hu Soal itu Hai Tiok sesedang melabrak Ting Loh Kauai dengan sepenuh tenaga Baik ilmu silatnya maupun tenaga dalamnya Hai Tiok berada di atas Ting Jun Jiu Maka sejak tadi mestinya dia dapat mengalahkan lawan Cuma dia kurang berpengalaman di medan tempur sehingga kepardaiannya Yang sejati tidak sempat dikeluarkan seluruhnya Pula dia berhati wulas asih, banyak tipu serangan mematikan tak mau digunakannya Apalagi seluruh badan Loh Kauai boleh dikata racun melulu Hal ini membuat Hai Tiok agak jari dan tidak berani sembarangan menyentuh badannya Makanya sampai sekian lama ia masih belum dapat merobohkan iblis tua itu Ketika mendadak mendengar suara orang banyak yang memanggil dia Segera Hai Tiok berpaling dan terlihat delapan daripada sembilan pasukan wanita Leng Chiu Kiong telah datang semua Dan kaum laki-laki itu adalah para Tong Chu dan To Chu yang jumlahnya tidak sedikit Siapopo Oh siang sing, mengapa kalian pun datang semua seru Hai Tiok dengan girang? Lapor Kau Chu, hamba sekalian telah menerima berita Bukiam berempat dan mendapat tahu para keledai gundul Siapolim Pai hendak membuat susah kepada Kau Chu Maka buru-buru hamba mengumpulkan para Tong Chu DNN tu Chu dan menyusul kemari Demikian sahut Siapopo Dan sekarang ternyata Chu DNN tidak kurang selatu apapun Sungguh hamba sekalian merasa sangat girang Siolim Mai adalah perguruanku Kamu tidak boleh memakai kata-kata kasar Lekas minta maaf kepada Hong Tiang Siolim Si Bentak Hai Tiok Sembari berkata tetap Hai Tiok memainkan Tian San Chiat Bojiu dengan tidak kurang hebatnya Siapopo tampak gugup karena teguran Hai Tiok itu Dengan hormat ia mengiakan dam peratan Seng Chu Jin Lalu mendekati Hian Chu dan berlutut Ia menyembah beberapa kali dan berkata Siapopo dari Leng Chiu Kiong tadi telah bicara secara kasar dan menyinggung nama baik para Tai Su Siolim Si Untuk itu harap Hong Tiang suka memaafkan dan mohon diberi hukuman yang pantas Dia berbicara dengan sungguh-sungguh dan penuh hormat Kata demi kata sangat lantang dan jelas Hal ini menandakan iwakangnya yang tinggi dan sudah tergolong jago kelas 1 Hian Chu mengebatkan lengan bajunya berkata Ah, Lisi Chu tidak perlu banyak adat Silahkan bangun dengan kebasan langan baju yang menggunakan delapan bagian tenaga itu Mestinya Hiao Chu hendak mengangkat bangun si nenek Tak tersangka badan Siapopo cuma sedikit tergetar saja dan tidak sampai terangkat Bahkan ia nenek itu lantas menjura lagi dan minta ampun Habis itu baru dia berbangkit dengan pelahan dan kembali ke tempatnya tadi Para padri Siow Lin Siangkatan Hian tadi telah mendengar penuturan Hai Tiok Tentang pengalamannya di Biao Biao Hang Sebaliknya padri lain dan para kesatria yang menyaksikan itu menjadi terheran-heran akan kepandaian si nenek yang luar biasa itu Tampaknya kawan-kawannya baik wanita maupun laki-laki itu pun bukan kaum lemah Tapi mengapa sudi mengaku Hanba pada Hai Tiok? Dalam pada itu anggota Sing Siok Pai yang dasarnya memang terdiri dari manusia-manusia rendah dan kurang ajar itu Demi melihat banyak diantaranya wanita Leng Chiu Kiong itu masih muda dan cantik Serintah mereka berko-ko-ko dan bersiul-siul menggoda dengan kata-kata yang kotor Sebaliknya para Tong Chiu dan Tochiu itu adalah orang kasar pula Demi mendengar ucapan orang Sing Siok Pai yang tidak sopan itu Kontan mereka balas mecaci maki sehingga seketika itu ramailah suara orang mementak dan memaki Bahkan para Tong Chiu dan Tochiu serintah meloloskan senjata hendak melabrak lawan-lawannya Tapi anggota Sing Siok Pai tidak berani sembarangan bergerak karena belum mendapat perintah guru mereka Mereka masih tetap mencaci maki dengan kata-kata yang semakin kotor Sementara Toan Ki masih terus memusatkan perhatiannya untuk menyerang Bu Yung Ngo dengan Syao Yang Kiam Karena tercecer, maka akhirnya Bu Yung Ngo menjadi susah membendung arah datangnya hawa pedang serangan Toan Ki itu Terpaksa ia putar sepasang buan koan pit yang lurus dan bengkok itu untuk melindungi tubuhnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!